Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Onin Dendegao dan Aguni Tapani, mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Intan Jaya pada 27 Agustus 2024, didampingi oleh Ketua DPC PDIP Intan Jaya dan Ketua Partai Demokrat, serta tim sukses dan ribuan-ribuan simpatisan Dendegao Tapani berlangsung di Sugapa, Intan Jaya. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Intan Jaya, Onin Dendegao, Aguni Tapani, pada 27 Agustus 2024, mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Intan Jaya, didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP Intan Jaya, dan Ketua Demokrat serta tim sukses dan ribuan simpatisan Dendegao Tapani berlangsung di Sugapa, Intan Jaya. Oni Dendegao bakal calon bupati Intan Jaya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dirinya bersama bakal calon wakil bupati, mendaftarkan diri ke KPU yang diterima langsung oleh KPU Intan Jaya. Dendegao menyampaikan dukungan moral maupun material dari seluruh warga masyarakat Intan Jaya, merupakan kepercayaan bagi pasangan Dendegao Tapani untuk memimpin Kabupaten Intan Jaya 5 tahun mendatang. Tanggal 27, tepatnya jam 2.30, kami disambut oleh Kebuan Masa, dan kami sudah langsung arah-arahkan menuju kantor KPU. Kantor KPU di sini kami sudah diterima langsung oleh Pak Waslo dan juga KPU Intan Jaya. Dan mereka sudah menerima kami, dan kami sudah daftar di sini. Dan sesudah kami daftar, dirinya oleh Masa, kita langsung menuju ke tempat orang para pen, dan kita makan bersama. Saya tersama calon Bupati Intan Jaya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh masyarakat saya yang berburu-buru Magataga. Kurang semua sudah membuang waktu, tenaga, berdoa, sempat apa yang ada pada mereka, harta benda. Dengan doa, mereka antar kami ke KPU Intan Jaya untuk mendaftarkan diri. Pada kesempatan ini, saya tersama calon Bupati mengucapkan beribu terima kasih buat masyarakat Intan Jaya yang sudah antusias mendukung kita, mengarahkan kita untuk sampai di tahapan daftaran. Tahapan selanjutnya kami akan mengikutkan kesehatan dan tahapan-tahapan selanjutnya. Oleh sebab itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak TNI Pohli, pihak penyelenggaran lama lagi bahwa seluruh yang KPU Intan Jaya, dan juga seluruh masyarakat Intan Jaya, lebih khusus masyarakat, juga pada kita dipang, yang sudah antusias mendukung untuk mengantar kami untuk pen calonan. Usai melakukan pendaftaran secara resmi ke KPU, pasangan Oni Dendegau dan Agoni Tapani melakukan acara bakar batu bersama masyarakat dan simpatisan pendukung pasangan ini dalam balutan budaya Papua yang kental. John Magai, TVRI Papua melaporkan.